Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang saya remati Karena Rasulben Yang baru saja turun Ibu Neng Raja Nikmah Jamilah ya Seperti namanya Siapa penyanyi dari mana tadi ya Ulan Jamilah ya Ya, ada mirip-miripnya enggak dengan Ulan Jamilah Ada ya Oke, yang saya remati Ibu Teperantan Ida Suria Negasi Dari BKBJR Kutama Suruhan Kemudian Pak Tidak Mawan Diskasi dari HFD Ketika Lantung Saudara-saudara Pesertan Seminar dan Karantian Baik dari Unsur Iswah Maupun dari Para guru Guru-guru pendamping Saya Ada beberapa wajah yang saya Kayaknya familiar kan Ada beberapa wajah yang Kayaknya saya Beberapa Bangka di Ketua Dan tentu juga Ya, saya Terima kasih Saudara-saudara Bapak-Ibu Nantitian Benegara Kegiatan Seminar dan Sarasian yang Saya banggakan Kiriran ini Peserta yang terakhir Biasanya langsung Kesimpulan Gitu ya Semangat langsung Kesimpulan Saya akan hanya Memberikan beberapa Poin-poin penting Terkait dengan Rangkaian Seminar dan Sarasian Hari ini Yang pertama Bapak-Ibu Saudara-saudara Sekalian Kami yang ada Di depan ini Memiliki tanggung jawab Yang sama Dalam hal ini Adalah Mengembangkan Atau Mengembangkan SDM Di Indonesia Khususnya Di Pasuruan Oleh karena itu Kami datang Bersama-sama itu Dalam Terangka Besarnya adalah Memiliki tanggung jawab Bersama Mengembangkan SDM Di Pasuruan Baik Kota Maupun Tau Santai Yang kedua Sedangkan Perlu Bapak-Ibu Yang hadir Sebagai Tarasumber Itu Bisa Hadir Sebagai Tarasumber Dan Duduk Di situ Mewakili Instansi Masing-masing Itu Juga Berkat Dari Hasil Pengumbangan SDM Baik Yang dilakukan Oleh Atas Ketisi Pribadi Bapak-Ibu Yang dilakukan Ketisi Inisiasi Pembang Banyak Apa yang Kita inginkan Tengah-tengah Tarang-tengah Sumber ini Tengah-tengah Tengah-tengah Tengah 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 Tengah-tengah Bisa Meningkatkan Kualitas SDM SDM Masing-Masing Dan Sebagai Coba Bisa Hadir Di Korum-korum Pertemuan Di Tempat-tempat Yang Terhormat Maka Saudara-saudara Adik-adik Perlu Meningkatkan Kualitas SDM Masing-Masing Ada Banyak Cara Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Baik Kami Maupun Adik-adik Selaku Pihak Yang Perlu Betul-betul Berminat Untuk Mengembangkan Kemampuan Dan Kualitas SDM Di Antaranya Melalui Buliah Sekolah Pelatihan Dan Sebagainya Hari ini Adalah Bagian Dari itu Membuka Wawasan Kita Semua Tentang Bagaimana Pengembangan SDM Kami Di Uniwara Memiliki tugas Utang Malam Adalah Pengembangan SDM Untuk Sinjang Pendidikan Tinggi Sinjang Pendidikan Tinggi Bapak Ibu Tara Sumber Itu Yang Hadir Di Ini Semuanya Pernah Menginyap Pendidikan Tinggi Termasuk Bapak Ibu Guru Pendamping Ini Semuanya Pernah Menikmati Pendidikan Tinggi Bahkan Untuk Adik Adik Semuanya Untuk Adik Adik Semuanya Apabila Ada Keinginan Untuk Meningkatkan Tarap Hidupnya Bahkan Satu-satunya Jalan Salah Salah Jalan Utamanya Adalah Meningkatkan Kualitas Masing-Masing Kalau Punya Nanti Bilang Ya Pondok Juga Itu Itu Juga Berperang Betul Berperang Untuk Mewakili Komoditas Pondok Berperang Untuk Mengembangkan Dan Meningkatkan Kualitas Khusususnya Masalah Atau Bidang Apa Nah Uniwara Saudara-sara Sekalian Fokus Pada Pengembangan SDM Pada Tingkat Dengan Sarjana Dan Pasar Saksudah Kalau Penyusat SMA SMK Tidak Bulian Masuk Ke Perusahaan Atau Masuk Ke Pasar Kerja Ya Biasanya Bagiannya Abang Bagian Berang Bagian Bagian Angkat Bagian Nyabu Nyabu Dan Bagian Sekitar Itu Kalau Kutus Jadi Tentara Jadi Polisi Warna Abu Itu Juga Bagian Yang Kurang Lebih Sama Dengan Itu Kalau Kalau Jadi Pegawai Negeri Juga Kurang Lebih Dengan Tugas Tugas Seperti Itu Bukan Berarti Tugas Tugas Tidak Mulia Ya Mulia Sama Juga Mulia Yang Punya Perangga Tapi Ada Pilihan Pilihan Yang Lain Yang Lebih Baik Yang Lebih Terumat Yang Lebih Nyaman Yang Lebih Memiliki Status Sosial Baik Di Lingkungan Kerja Maupun Di Masyarakat Sosial Lebih Di Bumi Oleh Kata Itu Adalah Sebuah Pilihan Apabila Adik-adik Ingin Mendapatkan Posisi Posisi Yang Tadi Saya Katakan Maka Pilihan Adalah Jalan Yang Lurus Jalan Yang Benar Jalan Yang Insya Allah Diritu Amin Nah Kami Sedangkan Sekali Juriwara Telah Melakukan Berbagai Banyak Upaya Dalam Rangkat Menembantu Tugas Kami Sebagai Lembaga Pendidikan Kinggi Yang Membangun Kualitas Mahasiswanya Banyak Hal Yang Bisa Dan Sudah Kami Lakukan Apa Saja Di Oh Di Situ Oke Ini Sejumlah Investasi Yang Sudah Pernah Ditorekkan Oleh Mahasiswa Uni Wara Oleh Mahasiswa Uni Wara Sejak Ini Baru Berkatan Beberapa Saja Saya Batakan Saja Supaya Yang Dari Saja Bisa Bisa Mengikuti Yang Pertama Juara Pertama Not Jawa Kreasi Vision Batik Harmoni Kota Pasuruan Yang Kedua Juara Harapan Dua Nasional KMT Awards Kategori Makanan Dan Minuman Ini Mahasiswa Tingkat Nasional Yang Berikut Juara Tiga Banditot Mahasiswa Tingkat Provinsi Jawa Timur Mahasiswa Tingkat Jawa Timur Juara Tiga Duta Lalu Lintas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Dan Banyak Lagi Saya Akan Bacakan Beberapa Lagi Yang Ada Di Catatan Saya Bentar Ya Yang Yang Lain Ini Bidang Kewira Usahaan Kemudian Ada Bidang Ormawang BPK Ormawang Ada Di Dalam Duta Lalu Lintas Kemudian Festival Dan Tornamen Karate Kemudian Tornamen Karate Karate Kemudian Cak Daning Kota Pasuruan Kemudian Banyak Lagi Saya Tidak Bisa Menyebut Satu Tersatu Nanti Habis Waktunya Menyebut Gantung Teretak Prestasi Yang Diperoleh Mahasiswa Uni Wala Nah Saudara Saudara Kalian Apa Yang Ingin Saya Katakan Bapak Uni Wala Betul Betul Berkomitmen Berkomitmen Untuk Membangun Mahasiswa Membangun SDM Dalam Mahasiswa Yang Memilih Kulian Di Uni Wala Buktinya Mereka Memiliki Prestasi Prestasi Yang Saya Sebutkan Tadi Berikutnya Saudara Sekalian Mungkin Tidak Banyak Yang Mengetahui Bahwa Mahasiswa Mahasiswa Uni Wala Itu Adalah Mahasiswa Mahasiswa Atau Lulusan SMA SNK Yang Secara Kompetensi Dan Kualitas Itu Bukan KW KW Artinya Bukan Mereka Yang Tidak Lulus Seleksi Di PTN Bukan Sebagian Besar Mahasiswa Kami Itu Adalah Sesua Lulusan SMA SNK Yang Sejak Awal Sudah Menetapkan Pilihan Kuliah Di Uni Wala Kenapa Memilih Kuliah Di Uni Wala Tidak Menunggu Seleksi Di PTN Mereka Sebagian Memilih Kuliah Di Uni Wala Agar Tetap Bisa Berada Di Pasuruan Kenapa Berada Di Pasuruan Dari Segi Keamanan Proteksi Dari Orang Tua Dari Segi Biaya Termasuk Biaya Hidup Dan Lain Lain Itu Sangat Menunggu Banyak Orang Tua Dari Pasuruan Yang Memang Ingin Anaknya Kuliah Di Pasuruan Terus Tua 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 Biayanya Tua 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 Yang keluar kuliah keluar Semata-mata Mereka adalah dari faktor Keamanan, kenyamanan Dan sebagian itu adalah Bertimbangan Bahkan tentu diantara Peserta ini Sesuatu Bapak Ibu Guru Kami juga ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Guru semuanya Moga Diantara pilihan-pilihan yang ada Kuliwara adalah Pilihan yang Patut untuk Berada di uliman pertama Jadi dapat buksi Jangan ragu Memotivasi anak yang memuliah Di Pasuruan dan jangan beragu Untuk anak-anak memilih kuliah Di Uni Karena kuliwara ada Biasanya Boleh biasa suka Boleh ya Ini tentu yang sudah di Uni Marah itu yang tahu Dia jatuh di Marah itu Tahu ya Boleh tahu ini Tahu Ayo Kita pampaikan Salam Patriot Jawabnya Gagal Berani Taguh Salah saya bilang Salam Patriot Jawabnya Gagal Berani Taguh Kalau saya bilang Uniwara Jawabannya Jaya Terkemuka Uniwara Jaya Terkemuka Kemudian Uniwara yang kedua Uniwara Grid Campus Uniwara Grid Campus Kemudian Tadi yang seperti Yang bikin Agar bagus Nah apa Tekan kita Jawabannya adalah Terdepan Dalam prestasi Selam Patriot Gagal Berani Taguh Uniwara Jaya Terkemuka Uniwara Grid Campus Apa Tekan kita Terkemuka Dalam prestasi Sekarang lagi Yang berlangsung Sebuang Sebu-sebu ini Oke Tidak apa Lihat teman-teman Tidak Sebu-sebu ini Terkemuka Selam Patriot Gagal Berani Tangguh Uniwara Jaya Terkemuka Uniwara Grid Campus Apa Tekan kita Terkemuka Dalam prestasi Terkemuka 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 Seminar Bagaimana Bagaimana Jaya Itu yang Menyenangati Kami Uniwara Untuk Terus Berkembang Kami Ingin Tercepat Dalam prestasi Kami Ingin Mengajak Anak-anak Mahasiswa Kami Selalu Berprestasi Dan Kami Ingin Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Besar Atau Grid Campus Nah Dalam rangka Memujudkan Visi Visi Dan Tanggungjawab Uniwara Next Oke Terus Oke Terus Ini Sejak kita Sudah Lakukan Artinya Berbagai Macam Program Dari Sisi Uni Belum Dan Program Studi Saat Ini Uniwara Memiliki 13 Program Studi Ada Empat Fakultas Dan Satu Program Masa Sarjana Program Fakultas Ada Empat Apa Saja Itu Fakultas Pedagogi Dan Psikologi Yang Kedua Fakultas Teknologi Dan Sain Yang Ketiga Fakultas Agama Islam Sedangkan Yang Kedua Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sedangkan Yang Kelima Adalah Program Pasar Sarjana Ada 13 Program Studi Dan Satu Dan Satu Program Studi Pada Pasar Sarjana Kami Sudah Sebagai Bentuk Keseluruhan Kami Kami Sudah Menyusun Kurikulum Menyesuaikan Dengan Apa Yang Dimita Oleh Komleta MBKM Kita Ikuti MBKM Jika Berbagai Kompetisi Kompetisi MBKM Kita Sudah Sudah Dapatkan Tapi Dapatkan Banyak Kompetisi Baik Yang Ada Jika Kompetisi Tempat Serta Lain Nanti Sebenarnya Bisa Lihat Lab Yang Merupakan Hasil Kerja Dari Luar Sop Sabu Niwara Kita Dapatkannya Lewat Jalur Kompetisi Bukan Jalur Biba Oke Juga Untuk Kepentingan Itu Mulai Kita Sudah Melakukan Berbagai Inokasi Dalam Bidang Pengajaran Termasuk Pembelajaran Hybrid Online Yang Sebenarnya Saya Kira Sudah Tahu Kemudian Kita Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Macam Pihak Dalam Hal ini Baik Duga Dunia Usaha Dunia Industri Dan Itu Adalah Bagian Dari Teman Kerjasama Rekan Kerjasama Dari Uri Bama Next Ini Yang Sudah Saya Tampilkan Di Awal Banyak Capaian Dari Wajib Kami Dan Kusen Prestasi Prestasi Yang Sudah Diperoleh Manusia Dan Dosen Next Sudah Saya Sampaikan Di Awal Termasuk Apa Itu Kisah Sukses Para Alumni Waliwara Yang Telah Bergarit Di Berbagai Bidah Alumni Waliwara Ada Yang Menjadi Wali Kota Ada Yang Pernah Menjadi DPR DPRJ Menjadi Berjabat Banyak Sekali Banyak Sekali Kalau Buru-buru Saya Kira Mayoritas Mayoritas Buru-buru Di Kota Kau Padahal Adalah Alung Dari STKIP Maupun Yang Sekarang Menjadi Waliwara Terima Sudah Setara Berburu Tinggi Lain Di Luar Masjid Next Oke Terus Berbagai Latihan Tadi Sudah Saya Ceritakan Nah Selesai Berima Kasih Nah Sedang-sedang Sekalian Pada Poin Terakhir Pada Poin Terakhir Kami Ingin Meyakinkan Kepada Kita Semuanya Yang Adik Ruangan Bahwa Salah Satu Cara Terbaik Terudah Dan Jalan Lulus Untuk Meningkatkan Tara Bunduk Adalah Melalui Pendidikan Jalur Pendidikan Dan Kuliah Itu Adalah Jenjang Pendidikan Yang Yang Paling Dekat Dengan Dunia Usaha Dunia Kerja Yang Di Tempat Usaha Tempat Kerja Itu Kita Akan Mendapatkan Ribet Baik Yang Berupa Salari Baji Maupun Pengharga Susi Yang Cukup Tidik Oleh Karena Itu Saya Mengajak Anak-anak Semuanya Adik-adik Semuanya Jangan Berhenti Sekolah Sampai SMA Atau SMK Lanjut Ke Perguruan Tinggi Boleh Keluar Pasurban Tapi Lebih Baik Si Pasurban Saja Lebih Hemat Kualitas Terjauh Di Uniwara Sedangkan Untuk Pasuswa Pasuswa yang Berprestasi Itu diberikan Bermacam-macam Jenis Biasiswa Termasuk Pasuswa yang Belum Berprestasi Juga Ada Biasiswa Yang Berprestasi Misalnya Ada Biasiswa Hatak Hatak Boer Mula 5 Jus 10 14 Jus Sampai 13 Jus Kemudian Yang Tidak Berprestasi Untuk Keluarga Guru BMS APRI TNI Kita Juga Memberi Biasiswa Untuk Sederhana Dan Yang Dari Keluarga Ekonomi Kurang Beruntung Uniwara Juga Menyiapkan Biasiswa Baik Biasiswa Bik Kuliah Yang Disediakan Oleh Pemerintah Maupun Sebagian Ada Biasiswa Dari Yaya Sang Atau Data BMP Jadi Saya Kira Sudah Data Untuk Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Saudara Mulia Di S1 Itu Menurut saya Tidak Ada Hambatan Hambatan Yang Utama Adalah Kemauan Dan Semangat Selebihnya Hambatan Hambatan Di luar sana Itu Bisa Diatasi Dan Selalu Ada Jalan Apalagi Menyampaikan Juga Akan Ada Upaya Bantu Untuk Mendapatkan Biasiswa Dari Dari Pemerintah Kawabatan Pasu 2 Saya Juga Bisi Bisi Dengan Indulakto Ada Tansi SR Dari Indulakto Itu Biasiswa Ada Pak 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 Binya Bintang Ke Pusat Ya Bisa Loh Indulakto Ada Di Pasuruan Mestinya Juga Mengalir Nyiprak Itu Ya Pak Ya Nyiprak Juga Untuk Anak Anak Di Pasuruan Maka Sedadara Mari Sedadara Kita Semua Bersemangat Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Utama Masih Sekian Bapak Ibu Sebagai Penduduk Terima Kasih Bidatau Wibali Dayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh